Mungkin dia bagus di bidangnya, tapi pada saat dia masuk ke dalam sebuah dinamika dunia kerja, itu kan gak hanya bicara tentang dia menyelesaikan tugasnya aja Pak sebenarnya, tapi bagaimana dia bisa bekerja sama-sama orang lain menyelesaikan tugas. One Lady akan jadi leader, tim leader di kerjaannya, skill untuk menjadi tim leader, skill untuk bisa beradaptasi dengan cepat di dunia kerja, menurut saya itu bisa didapatkan dari mulai berorganisasi. Gue Ferry, gue aktif di Prodi Ilmu Komunikasi, lalu yang kedua Spiritual Growth itu sejak awal banget juga. Di pikiranku pas itu, aduh makin ribet, makin harus aktif, dipaksa buat aktif, dipaksa buat ikut-ikut seminar, kan jadi kayak ke-push banget loh buat mau gak mau ikut, tapi menurut aku ternyata itu memotivasi juga sih sebenarnya. Jadi kayak kita meskipun kepaksa, tetapi sebenarnya kita dapat ilmunya, dapat pengalamannya juga. Aku Keisha Sabat Sugandi dari Fakultas Pariwisata, Jurusan Hospitality Management 2020. Ketika kalian bergabung atau aktif dalam sebuah organisasi, itu kalian mendapatkan skill yang tidak kalian dapatkan atau tidak diajarkan dalam kelas. Dan tentunya penting banget untuk kalian aktif di dalam organisasi manapun, di UPH, karena itu akan membantu kalian juga mendapatkan skill-skill lain yang mungkin kalian tidak sadar kalian itu punya. Dan ketika kalian juga berada di sebuah organisasi, kalian akan menghasilkan suatu karya-karya yang memang itu original punya kalian. Dan ketika hasil dari karya-karya itu sudah ada gitu ya, kalian akan bangga dengan hasil tersebut dan kalian boleh bilang kalau misalkan itu adalah kalian yang mengerjakan, kayak gitu. Nama saya Catherine Feldman Samudera, biasa dipanggil Catherine. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen 2017. Pada saat saya kuliah, saya aktif dalam kelihatan membimbing dan melayani mahasiswa di organisasi Mentoring UPH. Menurut aku, kan apalagi ini online gitu ya, banyak orang yang bilang motivasi belajar aku ini jadi berkurang nih gara-gara online gitu kan. Padahal ketika kita ikut panditia, ikut organisasi, menurut aku, aku tuh jadi punya tujuan yang baru gitu di perkuliahan. Dan itu yang bikin aku on fire lagi dalam perkuliahan. Jadi nggak monoton perkuliahannya, kayak cuman bangun tidur, cuci muka, buka laptop, kuliah. Kayak gitu kan, kalau online kan sekarang kayak gitu. Tapi ketika aku ikut panditia, UKM gitu, apalagi aku ikut UKM-nya ke SDC gitu kan. Jadi kayak apa ya, masih bisa menyalurkan hobi aku lewat online ini, meskipun online. Dan aku masih bisa melakukan aktivitas lainnya yang mengasah perkembangan diri aku di tengah online ini. Perkenalkan, nama saya Erina Claudia Tiri, dari psychology 2020. Salah satu kelebihan sebuah universitas adalah banyak fakultas-fakultas lain. Sehingga pertemanannya itu nggak hanya dilingkup satu jurusan. Nah buat saya, organisasi itu alat yang paling cepat membuat kita tuh bisa blend in. Bisa langsung membaur dengan kondisi universitas, kondisi teman-teman yang lain. Menurut aku, untuk mendapatkan 700 poin itu cukup mudah selama kita mau aktif. Dengan aktif tuh maksudnya kita bisa mengikuti organisasi, panitiaan, BPM, dan juga bisa ikut mentoring. Seminar-seminar pun bisa menambahkan poin-poin kita. Dan kita jangan mengikuti cuma buat poinnya, karena sebenarnya nilai yang ada dalam kepanitiaan dan seminar-seminar tersebut itu sangat valuable untuk kita di besarnya nanti. Terima kasih telah menonton!